Halo Bola Sportar, nah gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun Bola Sportar berada, selalu sehat ya pastinya. Nah baiknya gini sama aku Uti, reporter dari Bola Sport. Nah Bola Sportar, sekarang aku lagi berkesempatan nih buat menghadiri acara Orange Indonesia Festival ya. Acara ini merupakan salah satu wadah dimana fans-fansnya timnas Belanda nih bisa berkumpul bersatu buat mendukung timnas Belanda nanti. Nah Bola Sportar, pastinya kita disini dihadiri ya dengan banyak banget nih fans-fans dari timnas Belanda. Yuk sama-sama kita lihat yuk gimana sih tanggapan mereka terkait acara ini, terus gimana sih pandangan mereka terhadap timnas Belanda, dan bagaimana sih keunikan-keunikan mereka menghadiri acara tersebut. Yuk ikutin aku terus ya, kita sembarin bareng-bareng nih. Halo Bola Sportar, nah sekarang aku udah bersama Mas dan Mbaknya nih. Nah udah kelihatan banget kan ya Bola Sportar, Mas dan Mbaknya kayaknya fans beratnya timnas Belanda nih Bola Sportar. Nah sebelum kita tanya-tanya dulu nih, kita kenalan dulu ya Bola Sportar, boleh dari Mbaknya nih? Halo nama aku Kezia. Nama saya Jose. Nah Mas dari sama Mbaknya dari mana nih? Dari Bekasi. Bekasi juga. Nama saya Rizky, saya penggemar timnas Belanda. Nah Mas dari mana nih? Dari Jakarta. Iya, nama saya Antonio dari Tanah Tinggi Sunen. Wah, Mas aku lihat sekarang Mas keren banget nih penampilannya. Udah prefer jauh-jauh hari nih. Waduh, nah Mas kenapa nih pake kostum hari ini nih Mas kayak gini? Ya karena kita fans Belanda. Fans beratnya Belanda ya? Fans berat. Nah emang Mas udah nge-fans sama Belanda itu dari kapan sih Mas? Dari dulu, dari kecil juga udah nge-fans sama Belanda. Oh gitu, berarti udah fans setia banget nih Bola Sportar. Nah Mas, ini kan merupakan acara pertama ya, kolaborasi antara KNPB sama PSSI. Oranja Indonesia Festival. Nah tangkapannya gimana nih Mas? Apalagi buat Mas yang udah fans berat Belanda nih? Bagus ini justru jadi mempererat semua fans-fans Belanda yang ada di Indonesia. Wadah ya? Iya. Jadi ini untuk mempererat tali pesadaran lah antara fans-fans Belanda. Oke. Seru sih acaranya. Walaupun baru datang juga. Tapi ya kita tunggu aja buat ke depannya gimana. Soalnya nanti bakal ada Nobar juga ya. Nah kalau dari Masnya gimana nih Mas? Seru, apalagi kan ada merchandise-merchandisenya juga tuh bisa ngeliat terus banyak makanan-makanan juga. Jadi nggak membosankan juga. Jadi seru. Soalnya ini juga pertama kali ya Wola Sportar ada acara kayak gini ya Mas? Ya saya senang sekali ya ada wadah seperti Oranje Indonesia ini. Jadi kebetulan ini banyak ya penggemar dari timnas Belanda ini terpecah-pecah. Iya betul. Jadi dengan adanya Oranje Indonesia Festival ini kita semua dapat berkumpul, satu komunitas. Dan yang tadinya kita tidak saling kenal jadi kita saling kenal disini. Mendukung satu timnas Belanda kayak gitu ya. Betul sekali. Nah Mas, Mas udah ngefans sama timnas Belanda itu dari kapan sih Mas? Ini agak sentimeter sedikit ya. Ini karena ada historinya. Saya lahir di Belanda. Oh iya. Jadi secara historis jadi ada keterikatan lah antara saya dengan Belanda. Ada bonding seperti itu. Jadi karena saya lahir di sana akhirnya dari semua tim nasional kalau ada pilihan dunia saya dukung Belanda. Wah, timnas Belanda di bawah Louis van Gaal bisa gak melaju dengan mulus nanti di piala dunia Qatar 2022? Kenapa gak bisa? Optimis dulu lah. Optimis dulu ya. Kita kan bagian dari supporter. Bener banget, bener bener bener. Nah Mas, tapi menurut Mas nih dari skema piala dunia dari grup-grup sekarang nih ya. Siapa menurut Mas lawan terberatnya Belanda kalau nanti lolos nih ke 16 besar? Brazil sama Portugal. Brazil sama Portugal ya. Berarti Brazil sama Portugal ya. Ya lumayan lah. Ya lumayan lah ya. Soalnya kan kemarin Belanda sempat absen juga nih. Sekarang baru main tas lagi. Berarti Brazil sama Portugal ya. Oke kalau gitu. Gimana nanti lajunya tim nas Belanda di piala dunia? Soalnya kan di piala dunia kan kemarin sempat absen tuh. Sekarang baru main lagi. Nah menurut Mas gimana nih lajunya nanti di piala dunia? Kalau menurut saya sendiri buat lolos fase grup itu mulus. Mulus ya. Mulus gampang. Bisa lah. Tapi mungkin semoga lah ketemunya lawannya juga sepadan juga pas udah lolos dari grupnya. Tapi kalau menurut Mas lawan terberat Belanda nanti kalau di skemanya nih siapa Mas? Waduh. Kurang sekali. Argentina ya. Argentina bisa ya. Tapi Argentina kemarin abis kalah juga nih dari Arab Saudi ya. Belgia kayaknya. Belgia ya kayaknya. Oh oke bola sportar berarti tapi pastinya kita berharap yang terbaik ya Mas. Bener banget. Nah oke deh. Rizky gimana nih lajunya Belanda di piala dunia kali ini nih? Semoga ya saya berharap sekali bisa juara tahun ini. Karena apa? Kalau kita melihat tim-tim yang lain itu banyak yang cedera ya. Iya betul-betul. Kayak Benzema cedera, Kante cedera, Jerman juga banyak juga yang cedera. Nah semoga saja ini jadi opportunity buat timnas Belanda. Memanfaatkan momentum seperti itu ya. Memanfaatkan momentum ini seperti itu. Karena saya lihat timnya sekarang solid ya. Cukup solid. Dan belum ada yang cedera besar ya so far ya. Iya betul. Jadi saya berharap ini bisa jadi momentum lah buat Belanda. Oke. Bola sportar udah kan aku udah nyamperin tuh beberapa fans garis kerasnya timnas Belanda nih Bola sportar. Nah gimana nih menurut Bola sportar? Setuju gak sama pendapat mereka? Atau Bola sportar punya pendapat tersendiri? Boleh banget nih komen yang di bawah. Yang pastinya kita berharap yang terbaik ya buat timnas Belanda bisa melaju nih di Piala Dunia Qatar 2022 kali ini nih Bola sportar. Dan aku gak bosan-bosan nih buat ngingetin Bola sportar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa tuh dipencet tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke Bola sportar, sampai ketemu ya di event-event selanjutnya dan selamat menonton Piala Dunia Bola sportar. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola sportar.